Jalan Trans Kalimantan Selatan Beginilah kondisi salah satu jalur Jalan Trans Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur di wilayah Mabuun, Kecamatan Murumpudak yang belum dilakukan pengecoran. Beberapa titik di jalan sepanjang 1,5 km ini masih terlihat berlubang dan berdebu, sehingga pengendara yang melintas harus berhati-hati. Salah seorang warga sekitar Syahrani mengaku dalam sehari pihaknya paling tidak harus 3 kali membersihkan barang dagangannya karena terdampak debu jalanan, sehingga Syahrani berharap jalan tersebut dapat rutin dilakukan penyiraman. Sementara itu penanggung jawab proyek Dayatullah yang ditemui Senin tadi mengaku pihaknya rutin menyiram debu jalanan itu. Namun cuaca panas dan tingginya intensitas kendaraan yang melintas membuat debu sulit diatasi. Kita dari pihak kontraktor untuk penyiraman kita laksanakan setiap hari. Tapi cuaca ekstrimnya seperti begini kan, kita tidak bisa setiap detik atau setiap saat selalu disiram. Tapi setiap hari kita selalu melaksanakan penyiraman untuk mengurangi debu yang ada. Berapa kali om sehari om? Kalau sehari dipergerakan sampai 6 kali kita menyiram. Dayat menambahkan, mulai Senin 2 Juli mendatang, jalur jalan ini ditutup sementara. Lantaran bakal dilakukan perbaikan lanjutan. Perbaikan tersebut menyusul dibukanya satu jalur jalan yang selesai dibangun. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!